Saksi sebut Dhanil Anzar dan Fadlizon penyebar pertama informasi hoax Ratna Sarumpayet Dikutip dari Kompas.com penyidik Polda Metro Jaya AKP Niko Kurba mengaku mengetahui informasi terkait penganyayaan terhadap Ratna Sarumpayet melalui media online tribunis.com dan jawapos.com Menurut Niko berdasarkan pemberitaan Jawapos Dhanil Anzar membenarkan bahwa Ratna dianyaya Juga dari pemberitaan tribunis.com Fadlizon membenarkan Ratna jadi korban penganyayaan Niko dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoax oleh terdakwa Ratna Sarumpayet di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa 26 Maret 2019 Saudara melihat foto yang viral itu dari media apa saja tanya ketua majelis hakim Joni Terkait pemberitaan pada saat itu saya melihat dari tribunius dan jawapos berita online jam Niko Saat membaca atau melihat berita itu tentu ada statement-statementnya Apa itu tanya Joni Kalau jawapos seingat saya statementnya Dhanil Anzar membenarkan ibu Ratna sebagai korban penganyayaan Kalau tribunius adanya statement Fadlizon yang membenarkan juga Ibu Ratna sebagai korban penganyayaan jawab Niko Ada pun sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpayet memasuki persidangan kelima di pengalian dilan negeri atau PN Jakarta Selatan hari ini Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan tim Jaksa Jaksa menghadirkan 6 saksi terdiri dari 3 saksi dari pihak kepolisian dan 3 saksi dari pihak rumah sakit Bina Estetika Saksi dari pihak kepolisian adalah AKP Niko Purba, Mada Dimas, dan Arief Rahman Sementara saksi dari pihak rumah sakit adalah Dr. Sidik Setia Miharja, Dr. Desa, dan Perawat Aloisius Selasa pekan lalu Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang dilayangkan kuasa hukum Ratna atas dakwaan Jaksa Menurut Joni, surat dakwaan Jaksa telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap Sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan lebih lanjut atas perkara tersebut Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!